Penantian yang tak kunjung selesai, itulah yang dilakukan oleh masyarakat Kadipaten yang diberi nama Pejuang Tanawakaf Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilgon. Perjuangan dan kegigihan yang dilakukan mestinya mendapatkan penghargaan, pasalnya hanya melihat sesuatu kejanggalan isi surat teguran dari Dinas PUTR Kota Cilgon untuk memiliki bangunan toko yang bagi mereka tidak lazim, di mana dalam surat tersebut tidak ada masa berlaku dan tembusan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Lalu masyarakat yang mengatasnamakan para Pejuang Tanawakaf beberapa waktu lalu mendatangi kantor dinas tersebut. Walaupun kekecewaan yang didapat pasalnya, masyarakat Kadipaten tidak dapat bertemu dengan Kepala Dinas PUTR dengan alasan ada rapat. Lalu masyarakat Kadipaten atau Pejuang Tanawakaf melayangkan surat kepada instansi yang intinya mempertanyakan apakah surat teguran yang diterima masyarakat itu lazim seperti itu atau ada upaya oknum tertentu agar terkesan sudah bekerja. Surat yang dilayangkan masyarakat Kadipaten oleh Pejuang Tanawakaf tidak tanggung-tanggung bahkan sampai ke kantor KPK di Ibu Kota Jakarta. Ketua DPRD Kota Celegon ISO Pak Mirot SEMH akan bicara di mana ada bangunan toko keramik yang diduga berdiri di lahan seketa bahkan bangunan tersebut belum memiliki izin PBG persetujuan bangunan gedung dari Dinas PUTR Kota Celegon. Menurutnya, pihaknya sebagai advokasi masyarakat sudah melakukan 100% menfasilitasi dan sesuai tupoksi peraturan perundang-undang sebagai eksekutor ada di eksekutif. Jika memang belum memiliki izin, pihak instansi terkait seharusnya dihentikan atau disegel. Kapasitas kami sebagai lembaga DPRD sudah memfasilitasi dan mengadvokasi sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya. Kata Israq Mirot Selasa, 7 Februari 2023 melalui voice note. Wahai para pejabat pemerintah, wahai para ASN yang digaji oleh uang rakyat, sampai kapan persoal yang dialami masyarakat Kadipaten mendapatkan kabar yang baik, kabar kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Ungkapan dari tokoh masyarakat Kadipaten atau Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Masjid Agung Al-Ikhlas Haji Matpeci saat podcast dengan Lugas TV mengatakan, sampai titik darah terakhir tetap berjuang untuk persoalan tanah wakaf. Artinya ini merupakan bentuk warning untuk pemerintah agar dapat berpihak kepada persoalan masyarakat. Itu begitu juga sebelum meninggalnya Almarhum Haji Hujer. Oke. Nah, memberikan amanah juga kepada saya sebagai anaknya. Sekaligus juga saya karena memang saya sebagai Ketua DKM atau Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas. Dan amanahnya juga seperti itu, agar supaya terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.